Oke sesuai judul gue bakal giveaway 3 gamepad dari Omelette Gaming Ini nih Omelette Crystalline Pro Jadi totalnya ada 3 warna ya dan ini salah satunya warna transparan Tonton aja videonya sampe habis nanti gue kasih tau caranya dapetin gamepad ini secara gratis Check it out Halo gue Kepo Gaming Ini 3 gamepad dari Omelette Gaming Jadi kalau gue denger merknya tuh gue jadi lapar Jadi pengen sarapan di Hotel Bintang 5 ya gak sih Ini gamepad Omelette Gaming yang terbaru namanya Omelette Crystalline Pro Jadi gamepad ini multi platform bisa buat Android, PC dan Nintendo Switch Totalnya ada 3 warna Seperti yang kalian lihat ada warna transparan kemudian warna hitam dan warna putih Tapi ini tiga-tiganya sebenernya transparan sih Jadi ini garansi resmi Omelette Gaming Indonesia selama 1 tahun Jadi dalam box tuh cuma dikasih USB Type-C Anehnya user manual gak ada padahal di tulisannya ada kan Tapi ini nanti bakal gue kasih file PDFnya di deskripsi untuk buku manualnya Nah ini nih gamepadnya Jadi gue buka yang warna hitam dulu Ini keren banget sih Jadi gue suka banget ya sama desainnya dia keliatan gitu dalamannya Waktu gue cobain feel genggamnya juga enak banget Tombol-tombolnya mantep Untuk trigger-nya dia ngeklik gitu jadi gak terlalu dalam Terus gamepad ini juga ada beberapa tombol di belakang buat tambahan Di atasnya ada tombol pairing Lubang buat kabel USB Type-C dan lampu LED Kemudian ini gamepad yang warna putih Dan dibandingin sama gamepad yang warna hitam Ini yang paling gak keliatan ya Paling gak transparan lah bisa dibilang Gak gitu keliatan dalamannya Tapi masih bisa kita lihat kalau yang warna hitam tadi lebih jelas Nah kemudian ini gamepad yang warna transparan Ini paling jelas ya Paling jelas keliatan dalamannya Kayak kristal gitu bening Dan ini favorit gue sih Soalnya unik aja Gue suka yang transparan kayak gini Kalau kalian dari ketiga gamepad ini yang paling suka yang mana? Sekarang kita coba tes aktifin lampunya Lampu RGB Jadi warna lampunya bisa kita ganti-ganti pakai tombol light disini Tapi ini karena kondisi cahayanya terang Gak gitu keliatan ya Nanti gue bakal bawa ke tempat yang lebih gelap Biar keliatan lebih keren aja Nah kalau di tempat agak gelap Kayak gini hasilnya Kalau yang gamepad warna hitam Kayak gini lampunya Kita gota ganti Kalau transparan kayak gini Keunikan dari gamepad ini Kalau kita ganti lampu Dalamannya ada yang muter Nih kalian lihat ya Gue deketin Tuh kan dalemnya muter Keren coy Gue seneng aja sih Ngeliatin kayak gini juga Kemudian ini gamepad yang warna putih Dan di antara ketiga gamepad Menurut gue warna putih ini yang paling keren lampunya Setuju gak sih kalian? Apalagi yang warna RGB ini Mantep banget sih Sekarang kita coba Connect ke tablet Android Dan HP Android gue Caranya gampang Kalian tinggal tahan tombol home Dan X selama 2 detik Nanti lampunya bakal Club clip kayak gini Setelah itu kalian aktifin Bluetooth HP atau tablet Android kalian Terus connect ke yang namanya Madcatch 9 Nah ini udah connect ya Gue coba main beberapa game Android Yang gamenya udah support gamepad Kayak Diablo Immortal Terus tumble guy Gue juga tes Genshin Impact E-Football 2023 Ya ini sebenernya Game-game yang belum support gamepad Tapi bisa kita akalin Pake mantis gamepad Atau aplikasi pihak ketiga lainnya Dan untuk emulator PSP PPSSPP Langsung connect Begitu juga dengan Steam Link Langsung connect Dan langsung bisa main Ini gue main game Asterigus Pasti banyak juga yang nanya ya Bang gamepadnya gimana Delay gak? Kan pake Bluetooth Gue tes pake program X-Input A freak MS-nya Alias rata-ratanya itu Cuma 9,5 MS Dari 1000 kali input Dan ini udah bagus Karena menurut getonstream.com Input lag yang bagus itu Harus di bawah 15 MS Dan ini 9,5 MS Cuma 0,0095 detik Gak bakal kerasa lah Jadi lulus Nilay tes Sekarang kita tes Main game PC eFootball 2023 Dan ya gue ngerasa Enak banget sih Main game bola Pake gamepad ini ya Gue ngerasa Langsung cocok aja Di PC buat connectnya Juga pake Bluetooth Tahan B plus home Selama 2 detik Koneksi kedua Bisa pake kabel Selain Bluetooth ya Kalo kalian gak punya Bluetooth Pake kabel Ya gue juga tes Main game action RPG Kayak Genshin Impact Ini juga enak Ya terakhir gue coba Main game Nintendo Switch Dan kalo buat Switch ini Kalian tahan tombol pairingnya Selama 2 detik Terus connect Kalian bisa pake kabel juga Kalo mau Beberapa fitur lain Di gamepad ini juga ada Kayak fitur turbo Terus buat Nintendo Switch Jelas ada fitur gyroscope ya Gue pribadi sih cukup puas Dengan gamepad ini Gamepadnya nyaman Desainnya bagus Lampu RGB nya juga Mantep banget Nah buat kalian Yang pengen gamepad ini Gue bakal bagiin 3 gamepad ini Secara gratis ya Pertama Kalian subscribe dulu Channel ini Kepo Gaming Kedua Kalian follow Instagram Omelette Gaming Gue udah tulis linknya Di deskripsi Dan di komentar juga Kalian cek aja Ketiga Kalian share video ini Terus terakhir Kalian komen Apa alasan kalian pengen Dapetin gamepad ini Jangan lupa Tulis juga akun IG kalian Instagram Jangan di private Soalnya kalo di private Gue bingung ya Ngehubungin kaliannya gimana Oh iya Kalian dapet warnanya random Tiga-tiganya bagus kok Nanti pemenangnya Bakal gue acak ya Pake Youtube Comment Random Picker 3 pemenang Bakal gue umumin Di Instagram Story Dan Youtube Story Pengumuman pemenang Tanggal 10 Oktober 2022 Terima kasih telah menonton Oke segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe Kanal gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton